Puluhan truk terpaksa parkir di sepanjang Jalan Raya Lingkar Selatan untuk menunggu giliran masuk ke Pelabuhan Pelindo, Ciwandan, Banten. Sedangkan pemudik motor terpantau belum ramai. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Ciwandan malam ini, sudah bergabung bersama kami, Sefrinal Putra, yang melaporkan langsung dari lokasi. Sefrinal, seperti apa situasi di Pelabuhan Ciwandan hingga malam hari ini? Apakah masih banyak truk yang terparkir di jalan? Betul sekali kondisi Pelabuhan Ciwandan-Celekon malam ini terpantau padat oleh truk ekspedisi yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Ciwandan ini. Yang mana malam ini sudah disiagakan dua kapal yang ada di JT atau Pelabuhan Ciwandan ini. Namun kondisi kebatasan ini masih terpantau hingga keluar pelabuhan yang mana pantauan kami di lapangan sedikitnya 4 km di sepanjang jalan lingkar selatan truk ekspedisi mengantri atau menunggu giliran naik kapal atau menunggu giliran masuk ke Pelabuhan Pelindo sendiri. Selain itu, untuk pemudik sepeda motor malam ini belum terpantau atau terlihat ramai namun akan dipraktisikan akan ramai pada malam hari nanti. Dan dapat kita himbau untuk para pemudik motor dihimbau agar tidak melalui jalur jalan lingkar selatan karena kondisi jalan selain berdebu juga masih bergelombang. Dan dihimbau untuk para pemudik motor agar melalui jalan kota Cilegon atau jalan raya Cilegon-Anyar. Dan dihimbau juga bagi para pemudik maupun sopirituk agar mempersiapkan bekal sebelum melakukan keberangkatan penyeberangan melalui Pelabuhan Pelindo Cewandan ini. Dikeranyakan di dalam pelabuhan sendiri tidak ada fasilitas atau penjual makanan atau minuman. Seferinal, apakah sejauh ini ditemukan kendala untuk penyeberangan di Pelabuhan Cewandan ini? Ya memang kendala dari Pelabuhan Cewandan ini memang fasilitas dari fasilitas umum maupun tempat makan dan minum tidak ada disediakan di Pelabuhan ini. Memang Pelabuhan ini bukan moda transportasi laut. Pelabuhan ini setiap harinya digunakan untuk pongkar muat barang atau barang curah. Maka dengan kondisi demikian kita himbau kepada para pemudik ataupun sopirituk agar mempersiapkan perbekalan sebelum menaiki kapal atau keberangkatan melalui Pelabuhan Cewandan. Terima kasih atas laporan Anda.